Hai Ternyata disini kamu tinggal Padahal dari kemarin papa sudah mundur Nandir lewat daerah Harus papa aslinya Gak mau piksa kebuka raja Kamu memang pedas Dan papa sangat lama Kamu berhati Biar paling enggak Ketauan gitu Dihakusannya apa-apa Masa-masa Oh enggak apa-apa Nah yuk kita akan coba semua Rumah ini Ternyata Ternyata benar-benar benci Ternyata Sudah bukan milih keluarga anda lagi sekarang Karena sebelum tinggal ayah anda Bapak Robert Kuznadi Telah mengalihkan semuanya Sinopsis cinta setelah cinta episode nanti malam Yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys Oke guys disitu terlihat Arya yang telah berada di tempat persembunyiannya bersama Dede Starla dan juga Nila Di sisi lain disitu sedang canda tawa bersama Nila dan juga Starla Tiba-tiba Rudolf yang telah menemukan persembunyian Arya bersama Dede Starla Dimana Rudolf telah mengintai dari luar dan melihat kebahagiaan antara Arya bersama Dede Starla Yang mana di tempat persembunyiannya itu Rudolf sudah mengetahui semuanya dan Rudolf pun berkata di dalam hatinya Kamu hebat nak Orang lain tidak bisa menemukan tapi aku pasti bisa menemukan tempat persembunyian kamu Sedangkan di sisi lain terlihat Ayumi Ayumi yang sedang menyuruh Berli untuk berobat karena Berli pun tidak enak badan Disitu terlihat Niko yang telah mengawasi dari luar Kebahagiaan antara Berli bersama Ayumi Dan Niko pun berkata dalam hatinya Berarti benar Ayumi sangat menyayangi laki-laki itu Sedangkan di sisi lain ya disitu terlihat Terlihat Billy Billy yang telah mendatangi sebuah rumah Yang mana rumah tersebut yang sudah dikasihkan kepada dirinya Oleh Roberto Kusnadi Namun tiba-tiba datang pengacara Dan pengacara tersebut mengatakan tentang rumah tersebut Yang mana Roberto Kusnadi sebelum meninggal mengatakan Rumah ini menjadi hak milik Arya Hadiman Nah oke guys seperti biasanya Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak terlewatkan di channel ini Dan jangan lupa juga ya guys Tonton terus video ini sampai habis Agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita Dan mari kita doakan para pemain dan krum sinetron Cinta setelah cinta ini Agar diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya Dan doakan juga ya guys Sinetron cinta setelah cinta ini Agar selalu bertengger di retim nomor 1 Amin ya Rombol Alamin Oke kita langsung aja ke pembahasan selanjutnya Dimana disitu Starla yang sedang sangat bahagia Bersama suaminya yaitu Arya Sisi lain disitu terlihat Mimi yang sedang berjalan Dari tangga turun akan ke bawah Tiba-tiba Mimi terpleset dan langsung Mimi pun terjatuh Dan disitu Mimi tidak ada yang menolong Karena dia di rumah mungkin sendirian ya guys Teriakan-teriakan Mimi tidak ada yang mendengar Apakah Mimi akan selamat setelah jatuh dari tangga Nah oke guys Mungkin sampai disini dulu cerita sinetron cinta setelah cinta Yang akan tayang nanti malamannya di ectp1 untuk kita semua Namun sebelum Mimi pamit Mimi minta maaf Apabila mana ada kata dan cerita kurang pas di hati para bunda Mimi minta maaf yang sebesar-besarnya Karena Mimi tas ngabudara dan balelol Maka dari itu Mimi minta maaf Nah sekarang Mimi pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menyaksikan dan selamat menikmati Hanya di gelombang yang sama Yaitu ectp1 untuk kita semua Tidak ada di gelombang yang lain Terima kasih Sampai jumpa